Gunakan bidah kita untuk membaca Al-Quran Setiap orang itu derajatnya nanti Akan menentukan martabatnya kala Itu dimana kita itu membaca Al-Quran Terutama di bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan maafirah Bulian yang penuh dengan hikmah Bulan yang dikatakan oleh para awliya sebagai ladangnya pahala Gunakan Setiap waktu, setiap saat kita gunakan Baca Al-Quran Karena ini adalah bulan turunnya Al-Quran Perbanyak Kita itu membaca Al-Quran Bahkan disebutkan oleh Imam Abi Hanifah Dimana beliau itu bermimpi Allah SWT Kemudian dia bertanya Laliya Arab Dengan pekerjaan apakah Yang lebih engkau cintai dari amal hambamu Kemudian Allah SWT menjawab Bikiro ati kalami Bitilawati kalami Dengan pembacaan ucapan-ucapanku Dengan pembacaan firmanku Maka kemudian Maka kemudian Ditanya lagi oleh Imam Abi Hanifah Bifahmin O biwarifahmin Dia membacanya dengan pemahaman Atau tanpa pemahaman Maka kemudian dijawab Bifahmin O biwarifahmin Dia itu membacanya dengan memahami Atau tidak memahami Sama saja Itu sudah mendekatkan dirinya Kepada Allah SWT Baca Gunakan lidah kita Dengan pembacaan Al-Quran Al-Quran